Selamat datang di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Tingting. Gelagat Ayu Tingting dan Adit Jayusman putus di kulit Ivan Gunawan. Putri Rozak bereaksi. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan asmara pedangdut Ayu Tingting dan Adit Jayusman sudah terbuka ke publik. Merski tak mengenalkannya secara langsung, namun sahabat Ayu Tingting seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur telah menguliknya. Sayangnya, baru-baru ini, sahabat putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu yakni Ivan Gunawan mencium adanya aroma-aroma putus. Keadaan tersebut ditanyakan langsung oleh Ivan Gunawan dalam program acara Brownies Trans TV, Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Kamu putus, ya Ayu? Tanya Ivan Gunawan. Ayu tidak menampik pertanyaan Ivan Gunawan namun juga tidak mengiakan dugaan tersebut. Hih, kenapa jadi ngurusin aku? Hidup, hidup aku. Ya bebaslah. Jawab Ayu Tingting. Iya kamu. Putus ya. Tanya Ivan Gunawan lagi. Ayu menegaskan, apapun keadaannya saat ini, ia merasa bahagia. Urusin aja hidup kamu, aku mah yang penting bahagia. Jawab Ayu Tingting. Ayu Tingting mengakui jika kekasihnya, Adit Pradana Jayusman adalah orang berada. Hal tersebut dibeberkan Ayu Tingting dalam program acara Brownies Trans TV, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Awalnya, presenter Ivan Gunawan menggoda Ayu Tingting yang kerap bergonta ganti mobil akhir-akhir ini. Ayu, kamu udah lima hari ini datang ke Brownies mobilnya ganti setiap hari. Laki kamu DLR Ayu. Tanya Ivan Gunawan. Emang dia driver, komentar Ayu Tingting. Enggak, soalnya gue perhatiin dia mobilnya ganti terus loh. Desak Ivan Gunawan. Loh ya emang kenapa? Ya suka-suka dia. Bela Rugen Onsu. Ayu Tingting pun lantas mengakui jika kekasihnya adalah orang kaya. Namanya juga orang kaya. Timpal Ayu Tingting. Iya makannya aku seneng Ayu. Kamu dapat yang kaya. Jadi duit kamu enggak habis. Tambah Ivan Gunawan. Dilansir melalui akun Instagram fanbase Ayu Tingting. Atiam Kuntoa Geoficial Garis Bawah 1, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, sosok pria misterius tersebut terungkap, diketahui dia bernama Adit Pradana Jayusman. Pria tampan tersebut bahkan beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram pedangdut berusia 28 tahun itu. Salah satunya adalah ketika Adit kedapatan mengunjungi kafe baru milik Ayu Tingting bersama teman-temannya. Adit rupanya seorang duda anak satu. Ia sempat menikah dengan wanita bernama Fatimah dan bercerai tahun 2016 lalu. Dari hasil pernikahannya dengan Fatimah, Adit dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama Rania, yang baru berusia 8 tahun. Kendati begitu, Rania tidak menetap bersama Adit, lantaran hak asunya jatuh ke tangan sang mantan istri, Fatimah. Selain itu, pantauan Insert Life juga menemukan bahwa Adit pernah mengajukan hak asu anak pada 2017 silam. Namun hingga kini belum mencapai tahap pembacaan putusan. Lebih lanjut, mengenai profil Adit, ia merupakan anak dari seorang pertinggi sebuah bang swasta di Indonesia. Tak terlena dengan kesuksesan kedua orang tahunnya, Adit ternyata sempat mendapat beasiswa di University of Twente di Belanda pada tahun 2009 silam. Sebelumnya, Buda Anak 1 itu menyelesaikan pendidikan S1 di ITB Bandung. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.